Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Hai Tessalomor Terjumpa lagi dengan saya Rezi Kali ini saya akan memberikan tips Secara agar ikan goreng tepung lebih krisip Caranya mudah banget Tapi sebelum masuk ke tipsnya Jangan lupa ya untuk yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe youtube channel kita Agar tidak ketinggalan dengan aneka macam Clip dan tips menarik lainnya Langsung aja kita simak tipsnya Yang pertama tepung pencelup Untuk membuat ikan goreng tepung krisip Tentu kita membutuhkan tepungnya Untuk tepungnya kita bisa menggunakan butter Atau adonan penculup yang encer Seperti ini ya Tessalforce Tips yang kedua Ikan lebih krisip kalau ditiriskan terlebih dahulu Nah yang berbeda justru pada cara kita mengolah ikannya Tessalforce Kunci utamanya adalah ikan tidak boleh terlalu basah Kalau basah maka ketenyaan tepung tidak berlangsung lama Karena itu setelah difilet Ikan sebaiknya dibiarkan dulu di atas kertas serpet bersih Atau kertas peniris supaya air di dalamnya terserap Ganti kertasnya kalau sudah basah Lakukan sekali lagi sampai kering betul Tapi ingat selama proses itu Jangan sekali-kali menekan ikan ketika ditiriskan Tessalforce Karena nanti yang terserap bukan airnya Melainkan diisi dari ikan tersebut Nah itu tadi cara ada ikan goreng tepung di krisip Ternyata caranya sederhana banget Tessalforce Jangan lupa bisa tekin di rumah ya Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe youtube channel kita Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton